Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita masuk kisah terakhirnya Nabi Musa alaihi salam Setelah kejadian Samiri, sudah diusir Samiri oleh Nabi Musa Ditumpas sama Nabi Musa peribadatan kepada patung sapi tersebut Akhirnya Bani Israel ini mereka mengatakan Tuh benaya Musa, wahai Musa kami sudah bertaubat Kami bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi, di zaman Nabi Musa alaihi salam Kalau mau taubat, tak bisa sembarang taubat Bani Israel itu, kalau bikin dosa dan mau taubat Taubatnya itu bunuh diri Dikatakan di sini, surah Al-Baqarah ayat 54 Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bunuh diri-diri kalian Itu yang lebih baik untuk kalian Bagi Tuhan kalian Dan itu yang akan membuat taubat-taubat kalian Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Tawabur rahim Maha menerima taubat dan maha penyayang Akhirnya bunuh-bunuhan satu sama yang lain Hatta kilaha Sampai dikatakan Gara-gara kejadian disuruh taubat Bunuh-bunuhan Datang kegelapan Menutupi langit Akhirnya disuruh bunuh-bunuhan Sampai ketika itu Yang mati 70 ribu orang Setelah bunuh-bunuhan ini Langit kembali cerah Hilang kegelapannya Artinya cukup Ditanya sama mereka Wahai Musa Apakah Allah sudah selesai? Sudah mengampuni kami? Sudah menerima taubat kami? Kuala tabawallahu alaikum Iya Allah telah mengampuni kalian Walakin nal'an Sak akhtaru minkum jama'ah Diceritakan disini Nabi Musa mengatakan Kepada mereka yang tersisa ini Aku mau milih sekelompok dari kalian Diceritakan oleh Allah Di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 155 Nabi Musa Memilih 70 orang Untuk diajak Nabi Musa Menghadap Allah SWT Akhirnya Dibawa sama Nabi Musa 70 orang pilihan Min khiroti Bani Israel Dari para Bani Israel Yang terbaik Orang-orang solehnya Bani Israel 70 orang Dibawa sama Nabi Musa Dibawa ke tempat Yang sudah dijanjikan Yaitu Bukit Tursina Wallahu alam Nama tempatnya Berangkat Sesampainya disana Nabi Musa mengatakan Kepada kaumnya 70 orang ini Kalian tunggu disini Wahai 70 orang Sampai aku Bermunajat Kepada Allah SWT Musa AS Ingin berdialog Kembali Dengan Allah SWT Terus Mereka 70 orang ini Tanya ke Nabi Musa Apakah kami bisa mendengar Suaranya Tuhanmu Lihat Tuhannya siapa Kata mereka Tuhanmu Jadi Sampai detik ini Mereka itu belum mengatakan Allah Tuhan itu Sebagai Tuhan mereka Sama Allah Diselamatkan dari Fir'aun Depan mata Laut terbelah Dikasih lewat Kemudian juga Dikasih manawasalwa Dikasih makanan Dari surga sama Allah Terombang ambing Di gurun pasir Dikirim sama Allah Awan Biar mereka Tidak kepanasan Kurang apa Allah Sama Bani Israel Tapi kita lihat mereka As-Sami'na Kalama Robok Apakah kami nanti Bisa mendengar Suara Tuhanmu Tuhannya Musa Katanya dia Dan kami harus Mendengar suaranya Bersamamu Kata mereka Akhirnya kata Nabi Musa Ya sudah Kalau gitu Ayo kata Nabi Musa Diajak Nabi Musa Ketika sudah mendekat Di tempat yang Dijanjikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ngobrol Nabi Musa Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala 70 orang yang dibawa Nabi Musa Terhalang awan kabut Hanya Musa yang masuk Dan mereka mendengar Nabi Musa Berdialog dengan Allah Dan mereka Mendengar ini Obrolannya Nabi Musa Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka mendengar Mereka yang minta Supaya dengar Nanti kalau Musa Ngomong sama Allah Sekarang sudah dengar Malah mereka nanya Ya Musa Siapa yang ngomong Sama kamu sekarang Subhanallah Kata Nabi Musa Apa yang dikatakan Apa yang dikatakan Sama mereka Kita lihat Kurang ajarnya Bani Israel Kami tidak akan Beriman Sampai kami Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Secara terang-terangan Padahal ini Yang ngomong Manusia Terpilihnya Bani Israel Orang solehnya Bani Israel Seperti ini Bagaimana yang tidak solehnya Subhanallah Kemudian Apa yang terjadi Fa'akho zat Humu sa'ikotu Wa antum tan zurun Dihantem petir Sama Allah Dari atas muka bumi Seketika itu Mati semua 70 orang solehnya Bani Israel Mati semua Habis Allah murka Kepada mereka Kurang ajar Ini orang terbaiknya Bani Israel Sudah terlalu Kurang ajar mereka ini Ketika sudah mati Semua 70 orang Bani Israel Pilihan ini Dilihat sama Nabi Musa Tidak ada sisanya Akhirnya Nabi Musa Mohon ke Allah Ngalah Ya Allah Apa yang akan Ana katakan Kalau ana pulang nanti Ke Bani Israel Ya Allah 70 berangkat Tidak balik Ana mau Apa sama Bani Israel Apakah aku akan Mengatakan kepada mereka Allah sudah bunuh Semua yang 70 orang tadi Tidak mungkin Ya Allah Ini orang-orang terbaiknya Kalau ini Dihancurkan semua Ibarat kata Sisanya Yang bandel-bandel Semua Yang pintar-pintarnya Ini sudah habis Mati semua Kemudian Nabi Musa Berdoa kepada Allah Ya Allah Tolong hidupkan kembali Ya Allah Terimalah kembali Taubat mereka Ya Allah Akhirnya dikabulkan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dihidupkan kembali 70 orang itu Makanya di ayat yang selanjutnya Disebutkan Lalu kami bangkitkan Kalian kembali Setelah kalian mati Agar kalian bersyukur Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu teman-teman sekalian Perlu diketahui Allah ini Menyebutkan masalah Di penghidupan-penghidupan Di Quran ini Ada lima kali Salah satunya Yang kita bahas ini Dan ini Tidak pernah terjadi Di umat-umat sebelumnya Sudah mati Dihidupkan kembali Yang selanjutnya Teman-teman sekalian Kita tahu Di surah al-Baqarah itu Ada kisah Menyembeli sapi betina Sudah pernah saya ceritakan Tapi disini Saya ceritakan Secara ringkas saja Biar kisahnya Terus nyambung Urusannya Sama sapi lagi Sebelumnya Samiri Kisah patung sapi Kalau sekarang Sapi beneran Dan ini Dijadikan nama surah Di dalam Al-Quran Yaitu Surah al-Baqarah Al-Baqarah Sapi betina Jadi kita tahu Pernah dijelaskan Di video sebelumnya Bahwasannya Bani Israel itu Dihukum sama Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak bisa masuk Ke Baitul Magdis Karena disuruh Memerangi kaum Yang ada di Baitul Magdis Mereka Tidak berani Pengecut Sampai mereka Mengatakan kepada Nabi Musa Pergilah Engkau Musa Dengan Tuhanmu Dan berperanglah Kami duduk disini Nunggu Katanya Bani Israel Kalau memang Maksa mau perang Kami tidak mau masuk Sebelum kaum Yang disana keluar Padahal Sama Allah Sudah dipastikan Kalau mau diperangi Pasti menang Tapi mereka Pengecut Takut Ya sudah Musa Kamu sama Tuhan Mau pergi perang sana Kami tunggu disini Akhirnya sama Allah Diharamkan Empat puluh tahun Baitul Magdis Bagi mereka Yatihuna fil ard Mereka berkeliling Di atas buka bumi Tidak jelas Setiap mempergi Ke suatu tempat Balik lagi ke situ Begitu terus-terusan Nyasar selama Empat puluh tahun Dan ini Kejadian Sapi betina ini Di saat itu Saat mereka Masih terombang ambing Di gurun pasir Selama empat puluh tahun Itu tadi Kisahnya pernah kita kisahkan Suatu hari Bani Israel Menemukan Ada orang yang terbunuh Dan mereka Tidak tahu Siapa yang pembunuhnya Mereka mau mengadili Kasus ini Tapi mau diadili Tidak bisa Keluarganya mau nuntut Siapa yang bunuh Keluarga saya Ditanya Tidak ada yang tahu Akhirnya ditangkap Satu orang yang dikira Orang ini Yang membunuh Si Mayit tadi Fakolakoilun Minhum Akhirnya salah satu Di antara Bani Israel Mengatakan Apakah kalian yakin Orang ini yang membunuhnya Apa ada buktinya Yakin Mereka terdiam Nabi Musa tidak tahu Ilmu Gaib Kecuali dikasih tahu Sama Allah Akhirnya mereka bilang Doakan untuk kami Minta kepada Tuhanmu Kasih tahu Siapa yang bunuh Orang ini Allah SWT Memerintahkan kalian Untuk menyembeli Sapi betina Mereka mikir Ini Nabi Musa Bercanda mungkin Hei Musa Kamu bercanda Sama kita Katanya Apa hubungannya Mayit Sama sapi betina Bingung mereka Apakah kamu Bercanda Sama kami Kata Nabi Musa Aku berlindung Dari Allah Menjadi orang Orang yang jahil Kata Nabi Musa Apakah Arna pernah Ngebohongin kalian Apakah Ana pernah Bercanda Sama kalian Selama ini Ana jadi Nabi Selama ini Kalian mengenal Ana puluhan tahun Apakah pernah Lihat Ana Bercanda Bohong sama kalian Sembeli sapi Sudah Sembeli sapi betina Ditanya Kenapa Harus sapi betina Kenapa kok Bukan kambing Kenapa kok Bukan macan Harimau Semua sama mereka Ditanya begitu Tala Allah SWT Melanjutkan Tolong Tolong Dijelaskan Sapi betinanya itu Maksudnya bagaimana Padahal Sudah jelas Inilah Bani Israel Tanyain Sama Tuhanmu Katanya Turun Wahyu Dari Allah SWT Kepada Nabi Musa Akhirnya Dijawab Sama Nabi Musa Itu adalah sapi betina Yang tidak terlalu muda Dan tidak terlalu tua Di tengah-tengah Cepetan Sembeli Yang diperintahkan oleh Allah SWT Nggak tua Nggak muda Tengah-tengah Segera dilaksanakan Tanya lagi Coba tanyain sama Tuhanmu Warnanya Warna apa Subhanallah Tidak disuruh Tanya warna Malah mereka Malah mereka Yang tanya sendiri Dijawab lagi ya Warnanya Warnanya kuning-kuning Yang terang Yang bagus Yang kalau orang lihat itu Senang orang lihat Jadi sifatnya ini Kalau ditanya Akan semakin berat Teman-teman Akan semakin mereka Tidak bisa mendapatkan Sapi yang mereka cari Makanya Allah SWT Mengatakan Jangan suka Tanya pertanyaan-pertanyaan Yang bikin kalian Semakin susah Ini kerjaannya Bani Israel Itu sifat yang kurang baik Itu sifat Bani Israel Tolong tanyakan lagi Kepada Tuhanmu Maksudnya itu gimana Kasih lagi sifat-sifatnya Tambahin Bayangkan teman-teman Dak tua Dak muda Warnanya yang bagus Sapi betina Ini sudah susah nyarinya Malah nanya lagi Kata mereka Innal bakoro Tasyabaha alaina Wa inna insyaallah Lah muhtadun Musa Sifat yang sudah kau berikan itu Banyak sapi yang kayak gitu Lihat Ini mereka sedang bohong sekarang Di pasar banyak sapi kayak gitu Ditambahin lagi Sama Allah SWT La zalulun tushirul adha Wala taskil harsha Bukan sapi Yang dipakai untuk membajak tanah Dan bukan sapi yang untuk mengairi tanaman Musalamatullah siyata fiha Sempurna Tidak ada sakitnya Tidak ada cacatnya Kolul anajita bilhaq Nah kalau sekarang Baru kata mereka Sudah semakin susah sekarang Kata mereka Nah bagus Tapi hampir-hampir mereka ini Tidak bisa menemukan sapi ini Akhirnya mereka sembeli Mereka dapatkan Kata Allah Hampir-hampir mereka Tidak temui sapi yang seperti ini Kolulahu Dijelaskan oleh para alih tafsir Bahwasannya Kalau mereka tidak tanya Ini sebenarnya sudah cukup Allah hanya perintahkan Sapi betina Selesai Sudah Tapi mereka yang begitu Tanya-tanya terus Kami masih belum mengerti Warna apa sapinya Coba diperjelas lagi Dan lain sebagainya Mereka ini Hampir-hampir Tidak menemukan sapi ini Tapi sama Allah Dikasih jalan Ini ada sapinya Yang kalian mau Sapinya dimiliki Sama seorang pemuda Yang berbakti Sama orang tuanya Berbakti sama ibunya Jadi dikisahkan Ini kisah Israeliat Dikisahkan anak ini Adalah anak yang soleh Nurut sama ibunya Bapaknya sudah meninggal Dan hanya mewariskan Seekor sapi betina saja Dikatakan oleh ibunya Wahai anakku Uruslah sapi Yang menjadi harta Warisan satu-satunya Bapakmu ini Maka dirawat sama dia Cuma sapi ini Suka ngamuk Kalau sama orang Cuma nurut Sama anak soleh ini saja Jadi suatu hari Karena mereka Kekurangan ekonomi Butuh uang Ibunya pun Menyuruh anak soleh ini Untuk jual sapinya ini Sama ibunya Disuruh jual harga sapi itu Dengan harga Delapan dinar Nak jangan mau Dibawa harga Delapan dinar Berangkat ke pasar Di tengah jalan Malaikat turun Teman-teman Dites sama Malaikat Ditanya sama Malaikat Mau kemana kau nak Ana mau ke pasar pak Mau jual sapi Peliharaan Ana Kata Malaikat Berapa mau dijual Delapan dinar pak Baiklah Saya beli Dengan harga Sepuluh dinar Anak soleh bilang Maaf pak Pesan ibu saya Cukup delapan dinar saja Katanya Malaikat Jangan bilang kepada Ibumu Saya bayar Sepuluh dinar Lapan dinarnya Kasih ke ibumu Dua dinarnya Masuk ke kantongmu Akhirnya Ya sudah pak Tunggu dulu Saya kabari ke ibu saya Pulang dia cepat-cepat Untuk ngomong Sama ibunya Bu Ada orang Yang mau beli sapi kita Oh bagus nak Tapi dia mau beli Sepuluh dinar bu Bukan delapan dinar Kata ibunya Kenapa tak kau Kasihkan Wahai anakku Akhirnya kembali lagi Dia ke tempat tadi Pak Ibu saya bilang Baiklah pak Boleh sepuluh dinar Katanya Malaikat Yang menjelma ini Kan saya sudah bilang Jangan kabari Ke ibumu Ya sudah lah Kalau begitu Saya bayar Lima belas dinar Ingat Sepuluh dinar Kasih ke ibumu Lima dinarnya Masuk ke kantongmu Ambil uang ini Oh anak soleh ini Lagi-lagi Tidak mau dia Dia tetap Tidak mau Menyelisihi Perkataan ibunya Pergi dia pulang Ke rumahnya Dan ngomong Sama ibunya Bu Orang tadi Mau bayar Lima belas dinar Ibunya bilang Kasihkan nak Kita sudah untung Banyak dengan Uang segitu Lari lagi Anak ini Ke orang tadi Pak Ibu saya bilang Boleh lima belas dinar Ambilah sapi ini Akhirnya Malaikat yang menjelma Ini pun mengatakan Wahai anak soleh Sebenarnya Allah hendak menguji kamu Dan keluargamu saja Dikasih tau sama malaikat Nak Nanti akan ada orang yang ingin membeli sapimu ini Maka jangan kau jual sapi ini Kecuali dengan emas seberat sapi ini Subhanallah Emas seberat sapi Akhirnya pulang dia ke rumahnya Diceritakan sama ibunya Ibunya juga punya firasat Ini kayaknya yang ngomong bukan manusia Ya sudahlah Akhirnya sapinya dirawat lagi di rumah Dak jadi dijual Jadi dikatakan oleh para ulama Di zamannya Bani Israel ini Malaikat sering menjelma Turun menjadi manusia seperti itu Sering Jadi di zaman Rasul itu Pintu langit terbuka teman-teman Ada apa-apa Allah langsung jawab semua Malaikat turun menjelma Akhirnya kemudian Datanglah rombongan Bani Israel Ke rumah anak soleh ini Mau beli sapinya Anak itu ingat pesan malaikat tadi Jadi dia mengatakan Kalau kalian menginginkan sapi ini silahkan Anak jual sapi ini Dengan harga emas seberat timbangan sapi ini Kaget mereka Loh mahal sekali Kalau enggak mau ya enggak saya jual Akhirnya kata mereka Tunggu dulu Mau enggak mau ya dibeli Ini juga kan hasil buah pertanyaan mereka Yang suka tanya terus Soalnya cuma satu sapi yang disifatkan seperti itu Akhirnya dikumpulkan semua emasnya Bani Israel Teman-teman Dilucuti semua perhiasannya Dikumpulkan dan ditimbang dengan sapinya Oh sama berat Beli Dibayarlah emas-emas yang banyak itu Kayak raya anak yang soleh ini dan ibunya Kemudian sapi ini diikat Karena sapi ini liar Tak mau kecuali sama tuanya saja diikat Dibawa ke Nabi Musa AS Dan disembeli oleh Nabi Musa AS Disebutkan disini Setelah disembeli Katanya Nabi Musa Tolong ambil sebagian dari sapi itu Maka mereka pun mengambil sebagian daging sapi itu Dan memberikannya kepada Musa AS Kami pukul orang yang mati tadi Dengan sebagian dari sapi itu Allah bangunkan lagi mayitnya Dengan sekali pukulan Dia bangun seperti orang dikagetkan Ditanya sama Nabi Musa AS Siapa yang membunuhmu Ditunjuk sama si mayit tadi Si fulan itu yang telah membunuhku Kemudian mati kembali mayitnya Ini yang kedua kisahnya Tentang Allah bangunkan orang yang sudah mati Dan ini lihat Allah subhanahu wa ta'ala Ngasih tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Hitungan detik Ngomong mati lagi Sapinya seberat emas Hanya cuma mau hidupkan orang hitungan detik Lalu teman-teman sekalian Yang akan kita sampaikan pada video kali ini Ini penutup dari kisah Nabi Musa AS Setelah beberapa episode Bagaimana kisah meninggalnya Nabi Musa AS Diceritakan dalam Sohi Al-Bukhari dan Sohi Muslim Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyebutkan berapa lama Nabi Musa itu Mendakwakan Bani Israel Kalau Nabi kita Muhammad SAW Ada riwayatnya Kita tahu 13 tahun di Mekah Terus 10 tahun di Madinah 23 tahun Rasulullah berdakwah Adapun Nabi Musa Hidup di tengah-tengah Bani Israel Kita tidak tahu berapa lama Tapi Rasulullah pernah menceritakan bahwasannya Allah pernah suatu hari Allah mengirimkan malaikat maut pada Nabi Musa Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan Tidaklah seorang Nabi itu Mau sampai ke waktu ajalnya Kecuali sama Allah Dikasih pilihan Masih mau hidup di dunia Atau kembali ke Allah Turunlah akhirnya malaikat maut ini Kepada Nabi Musa AS Menjelma sebagai manusia Rasulullah SAW bersabda Datang menghampiri Musa AS Ajib robaka Datangi panggilan Tuhanmu Nabi Musa lagi tidak tahu itu malaikat Lagi duduk Dibilang wahai Musa Ajalmu sudah sampai Langsung ditempelin sama Nabi Musa Maksud ente apa Mau bunuh anak Katanya Nabi Musa Tidak sadar Nabi Musa Dipukul sama Nabi Musa Mukanya malaikat itu Sampai ada yang bilang Lepas matanya Pokoknya rusak matanya malaikat ini Akhirnya malaikat mautnya Kembali kepada Allah SWT Mengadu kepada Allah Ya Allah Engkau mengirimkan aku Kepada hambamu yang belum mau mati Ini lihat ya Allah Hambamu telah melukai wajahku Akhirnya dikembalikan wajahnya Sama Allah SWT Seperti semula Disembuhkan Waqola irji'ila abdi Kembali lagi ke dia Ke Nabi Musa AS Faqolal hayat turid Tanya apakah masih mau hidup di dunia Fa'inkun ta turidul hayat Kalau kamu masih mau hidup di dunia Letakkan tanganmu di badannya sapi Sapi itu kan ada bulunya teman-teman Letakkan tanganmu di badan sapi Terus tarik Lihat ada berapa bulunya sapi Yang tersisa di tanganmu Setiap satu halai bulu sapi Nambah umurmu satu tahun Kau lah summa ma Terus apa kata Nabi Musa Suma tamut Terus setelah batas umurmu selesai Kamu mati Kalau seperti itu Katanya Nabi Musa Ujung-ujungnya mati juga Sekarang aja Tidak apa-apa Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Ya Allah Izinkan aku untuk mati Di tempat yang terdekat Sama Baitul Maqdis Karena mereka mau masuk Ke Baitul Maqdis Nabi Musa mau mati Di dekatnya Baitul Maqdis Baitul Maqdis ini kan Besar daerahnya Jadi dikatakan Nabi Musa itu Meninggalnya persis Di perbatasan Di luarnya Baitul Maqdis Hanya dengan jarak lemparan batu saja Sudah masuk ke Baitul Maqdis Akhirnya Allah SWT Menyelesaikan umurnya Nabi Musa Meninggal Nabi Musa Sebelum Nabi Musa meninggal Nabi Harun meninggal duluan Nabi Harun meninggal dunia Saat mereka tersesat itu Terus setelah itu Nabi Musa Meninggal Terus yang menggantikan mereka Adalah Nabi Yusha bin Nun Karena sudah habis Hukuman mereka dari Allah Sudah selesai Masa hukuman 40 tahun tersesat itu Terombang ambing Di gurun pasir Generasi yang pengencut ini Sudah habis Lahir anak-anak mereka yang baru Nah ini yang sama Yusha Diajak untuk masuk Ke Baitul Maqdis Dan akhirnya Mereka berperang Dan masuk ke Baitul Maqdis Jadi teman-teman sekalian Inilah kisahnya Nabi Musa Seorang ulul asmi Bani Israel Yang mana bisa Banyak pelajaran Yang bisa kita ambil Dari kisah ini Pelajaran yang sangat besar adalah Sehebat-hebat anda Sehebat-hebat engkau Sekuat-kuat engkau Engkau tidak bisa Apa-apa dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sekaya-kayanya manusia Sehebat-hebatnya manusia Sekuat-kuatnya manusia Jika dibusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akan binasa Dan kita tahu Dari kisah ini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penyayang teman-teman Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Dikhianati sama Bani Israel Dikurang ajari Tapi terus Allah Subhanahu wa ta'ala Beri nikmat Kepada Bani Israel Alhamdulillah Sudah selesai Kisah Musa Banyak sekali Nabi-Nabi Dari kalangan Bani Israel Juga ada Nabi Samuel Dan insya Allah Akan terus kita bahas Sampai kepada Kisah Nabi Isa Semoga kisah ini Bermanfaat Subhanahu wa bihamdika Asyadu an la ilaha ilaan Astaghfirullah wa atubu ilik Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh